Intro Harga pasaran Marcelino Ferdinand melesat tajam, langsung menjadi sumber uang KMSK Dense. Sekadar diketahui, KMSK Dense merekrut Marcelino Ferdinand dari Persebaya, Surabaya pada 31 Januari 2023 dengan status bebas transfer. Meski baru bergabung dengan KMSK Dense, harga pasaran Marcelino Ferdinand telah mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal underkid timnas Indonesia itu baru setelah musim membelak klub kasta kedua Liga Belgia tersebut. Grafik peningkatan harga pasaran Marcelino Ferdinand di cedera transfer terlepas dari beberapa faktor termasuk penampilan apiknya. Apalagi gelandang serang 18 tahun itu selalu menjadi andalan timnas Indonesia belakangan ini. Berdata transfer mart per 17 Juni 2021, harga pasaran Marcelino Ferdinand saat itu masih diangkat 1,3 miliar rupiah. Wajar saja karena saat itu dia masih berusia 16 tahun dan belum banyak menit bermain saat membela Persebaya, Surabaya. Namun berkat penampilan apiknya bersama Persebaya, nilai pasar Marcelino Ferdinand naik menjadi 3,4 miliar rupiah per 14 Desember 2021. Kemudian pada 22 Juli 2022, market value Marcelino Ferdinand kembali melonjak mencapai 3,91 miliar rupiah. Beberapa bulan setelah itu Marcelino Ferdinand memutuskan berkarir di Eropa membela KMS Kadense dengan status bebas transfer pada 31 Januari 2023. Baru setengah musim di KMS Kadense, nilai pasar Marcelino Ferdinand naik tajam menjadi 5,21 miliar rupiah per 30 Mei 2023 hingga saat ini. Setelah harga pasaran Marcelino Ferdinand melesat tajam, apakah wonderkid timnas Indonesia itu langsung menjadi sumber uang KMS Kadense? Satu hal yang pasti, KMS Kadense bisa mereuntung 5,21 miliar rupiah jika mereka menjual Marcelino Ferdinand saat ini. Bahkan KMS Kadense bisa juga mendapatkan keuntungan lebih dari angka tersebut jika berani menaikkan harga Marcelino Ferdinand dua kali lipat. Hal itu bisa saja dilakukan KMS Kadense jika sang pemain sedang dikejar banyak klub Eropa. Terima kasih telah menonton!